Halo, selamat datang di Terjemahin Yuk. Kali ini kita menerjemahkan buku bahasa Inggris kelas 11, halaman 17-19. Nah, ini dia. Kenilaian perkembangan pembelajaran kalian. Jadi, di sini akan dinilai sampai mana perkembangan pembelajaran yang telah dilaksanakan atau yang kamu kuasai selama pembelajaran dalam bab satu ini. Nah, ini dia yang harus kamu jawab. Saya bisa melakukan hal ini. Selesaikan pernyataan-pernyataan berikut. Tentunya sesuai dengan keadaan atau kondisi kalian masing-masing. Nah, seperti apa? Nomor satu. Hal yang paling menarik saya pelajari dalam bab ini adalah Nah, itu tergantung dari diri kita masing-masing. Yang mana yang paling menarik? Hal apa yang paling menarik? Yang kalian pelajari pada bab satu ini. Nah, kamu tulis. Yang kedua, yang bagian mana? Bagian yang paling saya sukai, yang paling saya senangi adalah Nah, tentu tergantung dari pembelajarannya. Apakah bagian membuat proyek, atau bagian dalam membuat tulisan, atau bagian percakapan, atau bagian dari tugas. Nah, itu tergantung dari bagaimana pengalaman kalian dalam kelas untuk mempelajari bab ini. Yang ketiga, saya ingin mengetahui lebih banyak tentang Nah, tentang apa yang ingin kamu pelajari dalam teks ini. Yang keempat, bagian paling susah pada bab ini adalah Nah, itu tergantung juga. Ada yang susahnya menulis, ada yang susahnya membuat proyek, atau tugas, atau susahnya menyelesaikan praktis. Ya, praktis-prakteknya. Nah, yang lima, saya harus lebih giat pada bidang apa? Dalam pada bidang, atau bagian, titik-titik. Nah, itu juga tergantung kalian. Mana yang paling sulit, disitulah kalian harus bekerja lebih giat. Ya, lanjut. Baca pernyataan di bawah ini, dan berilah ceklis pilihan yang paling cocok terhadap kalian. Jadi, mana yang paling cocok, itu yang diberi ceklisnya. Ini sangat setuju, iya, agak setuju, menengah, iya, kalau iya juga tidak, tidak juga tidak. Nah, ini begitu kebalikannya, dan ini tidak setuju. Maksudnya gimana? Nah, dalam bab ini, cerita-ceritanya sangat mudah dimengerti. Kalau kalian merasa mudah, sangat mudah mengerti cerita-cerita yang ada di bab ini, maka definitely inilah yang kalian ceklis. Kalau tidak terlalu mudah atau tidak terlalu mengerti, ya, ini yes. Dan begitu juga, kalau tidak mengerti sama sekali, pilih not at all. Nah, kedua, saya bisa menyampaikan perbedaan antara penawaran dan saran. Nah, kalau kalian bisa membedakannya dengan jelas dan gamblang, tulis atau ceklis, definitely. Kalau tidak, not at all. Saya bisa menulis dialog antara dua orang. Nah, kalau tugas, kamu tidak, tidak bisa sama sekali menulis, tidak mengerti bagaimana caranya, ceklis not at all. Kalau mengerti, merasa gampang, tulis definitely. Kalau ragu-ragu, buat maybe. Nah, lanjut. Rencana saya, ya, untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang saya alami pada bab ini. Nah, tulis kesulitan apa yang kamu hadapi. Tentunya berdasarkan dari ceklis yang telah kamu buat. Kalau ceritanya gampang kamu pahami, artinya kamu ceklisnya di-definitely, artinya tidak perlu lagi ditulis. Tapi kalau kamu temukan ceritanya sangat sulit, artinya, atau kamu centang not at all di sini, maka kamu harus membuat cara apa yang akan kamu lakukan untuk mengatasi kesulitan dalam membaca sebuah cerita. Ya, kalau misalnya tidak tahu perbedaan antara penawaran dan saran, apa juga, apa juga yang akan kamu buat untuk mengatasi kesulitan kamu dalam membedakan antara penawaran dan saran. Nah, begitu seterusnya. Nah, kita lanjut. Masuk pada bab dua. Opini dan pikiran. Nah, pendapat ya. Opini itu pendapat. Nah, ini kompetensi dasarnya. berdasarkan poin tiga dua, yang akan kalian pelajari adalah mengetahui dan memahami bagaimana perbedaan penulisan dan penggunaan dalam bahasa Inggris dalam memberikan pendapat dan pikiran. Nah, jadi, menggunakan unsur kebahasaan, saya pikir, ya, I suppose, I suppose, artinya apa? Artinya, memperkirakan dan menurut pendapat saya. Nah, itu dia. Jadi, yang akan kamu pelajari adalah bagaimana bentuk kalimat dalam memberikan pendapat dan pikiran. Dan juga meminta pendapat dan pikiran dari seseorang. Yang menurut empat dua, nah, ini kalian akan dilatih, ya. Kalian akan dilatih bagaimana membuat teks interaksi transaksional. Teks interaksi transaksional ini adalah teks percakapan. teks percakapan yang lisan dan tulis pendek dan sederhana. Artinya, setelah kalian membuat teks percakapan dalam bentuk lisan, kalian akan nanti akan dicobakan praktek dengan tampil di depan kelas atau praktek-praktek lainnya yang berkaitan dengan pengucapan. Nah, kita lanjut. pra-aktivitas dengan seorang teman baca percakapan teks percakapan yang diberikan berikut. Kenapa kamu terlihat begitu sedih? Saya membaca pendapat, artikel pendapat tentang yang bully perundungan. Hal ini membuat saya sangat sedih. Ah, orang-orang suka membesar-besarkan sesuatu. Perundungan itu tidaklah hal yang perlu dibesar-besarkan. tidak, saya tidak sependapat perundungan adalah prevalen ini adalah lazim. Ya, perundungan ini sudah lazim di masyarakat kita. menjadi penting bahwa semua orang harus peduli terhadap kejahatan sosial ini. Saya tidak setuju dengan kamu sedikit godaan di sana-sini masih bisa kok diterima. Menurut pendapat saya, ya, tidak ada seorangpun yang memiliki hak ya, untuk haras ya, mengganggu atau membuat seseorang rendah diri. Tidak boleh, ya, tidak boleh seorangpun yang memiliki kuasa terhadap itu. Hey, top! kamu kelihatannya terlalu serius. Ya, kamu harus serius, maaf, kamu harus juga serius tentang hal ini. casual ini artinya juga. Kamu harus serius juga tentang hal ini. saya ingin menekankan bahwa perundungan adalah masalah dan tanggung jawab semua orang. Ya, perundungan adalah tanggung jawab dan masalah dari semua orang. jika kamu memaafkan atau mengabaikan perundungan ini dengan cara apapun, ya, artinya kamu berpartisipasi dalam hal tersebut di mana ini secara langsung atau tidak langsung akan didiamkan saja. nah, itu artinya. Lanjut, diskusikan pertanyaan berikut dengan teman Anda. Nah, yang pertama, apa yang terjadi antara Siti dan Jane tentu terjadi percakapan tentang perundungan yang ada di masyarakat dan mereka saling beradu argumen? Nah, itu jawabannya. Percakapan jenis apa yang sedang mereka lakukan? Nah, percakapannya adalah adu argumen. Dengan siapa? Kamu setuju? Apakah dengan si Jane atau dengan si Siti? Dan apa alasannya? Ya, sebutkan dengan siapa kamu setuju dan alasannya apa? Apakah kamu pernah menyaksikan perundungan? Jelaskan bagaimana perasaan Anda waktu melihat perundungan tersebut. nah, itulah terjemahan untuk kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Sampai jumpa. terjemahan berjahkat